Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 574 mungkin dilakukan. Hah. Pikiran Weisilo menegang, dan dia menatap Green tanpa sadar, mengapa Tuan Green begitu yakin? Walton juga memandang Green dengan sedikit keraguan. Dia tidak berani terlalu tegas dalam berpikir bahwa Dhani tidak dapat menyelesaikan operasinya. Bagaimana Green bisa begitu tegas? Uh, Tuan Weis, saya bukannya tidak menghormati Nyonya Weis, tetapi hanya mengungkapkan pikiran saya secara objektif. Saya harap Anda tidak keberatan. Mendengar kata-kata Weisilo, Green tiba-tiba kembali sadar, dan menyadari bahwa dia sepertinya baru saja kehilangan ketenangannya, dan apa yang dia katakan adalah sedikit ruam, keringat dingin keluar di dahinya, tetapi dia reaksinya masih cepat, dan dia langsung menjelaskan kepada Weisilo dengan sedikit rasa bersalah. Apakah Tuan Green benar-benar berpikir bahwa dokter ia tidak dapat menyelesaikan operasinya? Karena pandangan Green barusan menghadap ke ruang operasi, dan ada Profesor Walton di tengah, jadi Weisilo tidak memperhatikan raut wajah Green, jadi dia menerima penjelasan Green. C. Tidak keberatan dengan ruam Green kata-kata barusan, tapi ada jejak keengganan di wajahnya. Ya, saya pikir tidak mungkin bagi dokter Ye untuk menyelesaikan operasinya. Meskipun tekniknya memang luar biasa, tingkat kesulitan operasi ini terlalu tinggi. Hijau mengangguk Saat berbicara, matanya kembali ke Dani di ruang operasi, dan sorot matanya menjadi tegas kembali. Ya, dia pasti tidak bisa menyelesaikannya. Ini adalah operasi yang tidak bisa dilakukan siapapun. Green diam-diam menghela nafas lega. Profesor Walton, bagaimana menurut Anda? Wei Zilong masih sedikit enggan, dan mengalihkan perhatiannya ke Walton lagi. Saya pikir Green benar. Operasi ini terlalu sulit. Saya tidak terlalu optimis dengan prospek operasi ini. Walton ragu sejenak, tapi tetap menggelengkan kepalanya. Meskipun teknik bedah Dani yang luar biasa benar-benar di luar dugaannya dan mengejutkannya, tetapi apa yang dikatakan Green benar, tingkat kesulitan operasi ini terlalu besar. Belum lagi apakah keterampilan bedah Dani telah mencapai level Dr. Nash, bahkan jika dia melakukannya, dia mungkin tidak dapat menyelesaikan operasi ini. Aduh. Mendengar kesimpulan Walton, Wei Zilong hanya bisa melontarkan ekspresi kekecewaan yang mendalam. Awalnya, setelah melihat Dani melakukan operasi yang luar biasa dan mempesona, dia merasa sedikit beruntung di hatinya, berpikir bahwa mungkin Dani benar-benar bisa menciptakan keajaiban. Benar, tapi sekarang setelah mendengar apa yang Walton dan Green katakan, keberuntungan ini, sebagai jika disiram dengan air es, dipadamkan lagi. Keempat, apa yang kamu bicarakan? Penatua Wei menoleh untuk melihat Wei Zilong. Bukan apa-apa. Kami mengobrol dengan santai. Profesor Walton mengatakan bahwa keterampilan Dr. Ye cukup bagus. Wei Zilong tidak secara langsung menyatakan kesimpulan Walton, tetapi membuat pernyataan sederhana. Benar, benar bagus? Bahkan orang seperti saya yang tidak mengetahui keterampilan medis dapat mengatakan bahwa keterampilan medis Dr. Ye bagus. Mungkin ibumu memiliki harapan. Penatua Wei tidak terlalu banyak berpikir, tetapi menatap Dani di ruang operasi dengan sedikit kegembiraan di matanya. Melihat ekspresi gembira di wajah ayahnya, Wei Zilong membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi ragu-ragu sejenak, dan akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Biarkan ayah membawa sedikit harapan. Nah, saya harap Anda dapat membuat keajaiban. Jika Anda benar-benar dapat membuat keajaiban, saya, Wei Zilong, pasti akan memberi Anda banyak hadiah. Wei Zilong menatap Dani di ruang operasi lagi dengan mata yang rumit, dan berkata dalam hati. Meskipun Dani telah melakukan persiapan psikologis yang cukup sebelum memulai operasi, dan telah mengantisipasi bahwa operasi tersebut mungkin sangat rumit, kerumitan operasi Nyonya Wei masih belum jelas, itu di luar dugaan Dani. Untungnya, kekuatan Dani saat ini tidak sebanding dengan beberapa bulan yang lalu. Bulan-bulan retret itu, untuk panen Dani, tidak hanya lebih mahir dan indah dalam energi sejati, tetapi juga sangat mudah dikendalikan, dan pada saat yang sama, jumlah energi sejati dan keinginan spiritualnya akan meningkat. Menghadapi situasi sebenarnya yang lebih rumit dari yang diharapkan, Dani tidak merasa bingung, tetapi tetap tenang, tetap melanjutkan kemajuan operasi sedikit demi sedikit, dan dengan sabar menyelesaikan perawatan Nyonya Wei, perbaikan luka. Boom! Saya tidak tahu berapa lama. Dani akhirnya menyelesaikan bagian tersulit dari operasi itu, selesai memperbaiki luka Nyonya Wei, dan meletakkan gunting di tangannya. Panggilan! Saat Dani meletakkan gunting di tangannya, Dani akhirnya menghela nafas lega, dan saat dia melepaskan nafas ini, matanya tiba-tiba berputar, dan sosoknya sedikit bergoyang, seluruh sosok itu hampir jatuh tanpa sadar, tapi untungnya reaksinya cukup cepat, sehingga dia berdiri tegak. Operasi semacam ini benar-benar mengerikan. Tidak heran Pak Tua Walton berpikir itu mustahil untuk diselesaikan. Jika dia tidak mempraktikkan rumus umur panjang, dan kekuatan fisik serta energinya jauh lebih unggul dari orang biasa, operasi ini benar-benar tidak mungkin dilakukan. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Dani, yang mendapatkan kembali pijakannya, akhirnya merasakan perasaan kehilangan kekuatan di tubuhnya dan perasaan kekurangan oksigen di otaknya, dan dia hanya bisa mendecahkan lidahnya secara diam-diam. Dalam kata-kata Paman Kang, dia sekarang adalah tuan bawaan, bahkan jika dia tidak tidur selama beberapa hari dan malam, dia tidak akan merasa lelah, tetapi dalam proses memperbaiki luka nyonyawe barusan selama operasi, kekuatan fisiknya dan energi habis, yang menunjukkan seberapa banyak operasi yang baru saja dikonsumsi. Lebih dari satu jam Proses penyembuhan luka nyonyawe barusan memakan waktu lebih dari satu jam, tidak heran jika terlalu banyak. Setelah menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan pikirannya sedikit, Danny mengangkat kepalanya dan melirik layar tampilan waktu tidak jauh dari sana, dan tiba-tiba mendecahkan lidahnya lagi secara diam-diam. Seperti yang dipikirkan Profesor Walton, operasi yang baru saja dia lakukan untuk menjaga tangan, mata, dan jantung menjadi satu sangat sulit, dan setiap operasi menghabiskan banyak energi. Apalagi dia masih harus membuat otaknya menghitung dengan cepat, dan konsumsi semacam ini sangat mencengankan. Jika ada beberapa menit lagi, saya khawatir bahkan jika Danny adalah seorang master alami, dia tidak akan dapat menanggungnya secara langsung, dan akan jatuh langsung di bawah meja operasi, tidak dapat menyelesaikan operasinya. Bagaimanapun, operasi itu akhirnya selesai. Setelah beberapa saat, Danny memalingkan muka dan mengalihkan pandangannya kembali ke Nyonya Wei. Dengan ekspresi lega di wajahnya, bagian tersulit dari operasi ini adalah proses perbaikan barusan, Cheng. Hal selanjutnya cukup sederhana untuk dia. Bab 575 resmi selesai. Apakah kamu baik-baik saja? Sosok Danny sedikit bergoyang, dan yang lain tidak menyadarinya, tetapi berdiri di hadapan Danny, perhatiannya selalu tertuju pada Danny, dan Zaur Wobing, yang selalu siap menunggu perintah Danny selanjutnya, menyadarinya, dia menatap Danny. Danny dengan sedikit kelelahan di antara alisnya, dan tidak bisa menahan untuk menunjukkan sedikit kekhawatiran di ekspresinya. Aku baik-baik saja, mari lanjutkan dengan sisa prosesnya. Merasakan kekhawatiran di mata Zaur Wobing, Danny menunjukkan sedikit rasa terima kasih dan berkata dengan tulus, lalu mengambil tang bedah di sampingnya lagi, dan terus bergerak. Proses selanjutnya tidak lagi sesulit sebelumnya, juga tidak begitu kritis, dan tidak perlu lagi mempertahankan operasi sulit tinggi untuk menjaga tangan, mata, dan hati tetap satu, dan tidak perlu lagi. Kecepatan yang begitu cepat untuk beroperasi, kecepatan Danny telah melambat lagi, Tentu saja, dengan keadaan Danny saat ini, bahkan jika dia ingin mempertahankan kecepatan dan operasi yang sama seperti sebelumnya, itu juga tidak mungkin untuk saat ini. Melihat Danny benar-benar baik-baik saja dan mulai melanjutkan operasi, Zaur Wobing akhirnya merasa lega, dan mulai menundukan kepalanya, terus menjadi asisten dan menyelesaikan sisa operasi dengan Danny. Profesor Walton, mengapa kecepatannya tiba-tiba melambat lagi? Melihat Danny yang tiba-tiba melambat lagi, Wei Zilong mau tidak mau menatap Walton lagi dengan sedikit ketakutan di wajahnya. Karena dia sudah menyelesaikan operasinya. Suara Walton sedikit bergetar. Dokter muda bernama Danny ini tiba-tiba bertahan dalam operasi intensitas tinggi selama lebih dari satu jam. Dia benar-benar menyelesaikan operasinya. Profesor Walton memandang Danny di ruang operasi, matanya penuh ketidakpercayaan, dan seolah-olah lautan badai muncul di dalam hatinya. Meskipun begitu dia melihat Danny meletakkan guntingnya, dia sudah tahu di dalam hatinya bahwa Danny telah melakukan keajaiban dan menyelesaikan operasinya, tetapi alam bawah sadarnya masih tidak dapat menerima ini. Faktanya, fakta ini memiliki dampak yang sangat besar. Pada dia, ini tidak mungkin. Operasi ini tidak mungkin diselesaikan. Operasi intensitas tinggi yang menantang batas manusia tidak mudah bagi dokter biasa untuk bertahan selama beberapa menit. Dia sudah menjadi dokter top di dunia. Pemuda ini bagaimana bisa bertahan lebih dari satu jam? Apakah dia robot? Profesor Walton, apa yang Anda katakan? Wei Zilong mengira dia salah dengar. Jika prediksi saya benar, dia seharusnya berhasil dalam operasi ini. Walton akhirnya pulih dari keterkejutannya, dan ekspresi wajahnya agak rumit dan asli. Profesor Walton, apa yang Anda katakan itu benar? Wei Zilong hanya merasa bahwa seluruh tubuhnya diliputi oleh kejutan besar ini, dan setelah beberapa saat, dia menunjukkan ekspresi tidak percaya yang tulus, dan suaranya menjadi gemetar. Aku tidak terlalu yakin, tapi kemungkinan suksesnya sangat tinggi. Jason, jangan khawatir, akan segera ada hasilnya. Walton melirik Wei Zilong yang penuh keterkejutan, untuk takut Wei Zilong akan kecewa nanti, dia tetap tidak berbicara terlalu mutlak. Setelah selesai berbicara, Walton mengalihkan pandangannya kembali ke ruang operasi, ke Dani, dengan tatapan kaget yang dalam di matanya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Wensi dan Char sangat memikirkan Dani dan memujinya. Mereka tidak seperti yang dia pikirkan sebelumnya, dan mereka tidak memuji Dani, dokter tuan rumah, karena kesopanan, tetapi menganggap Dani luar biasa dari lubuk hati mereka. Sekarang dia juga ingin memuji Dani dari lubuk hatinya. Teknik bedah Dani pasti layak dipuji oleh setiap dokter dari lubuk hatinya. Rancangan-rencana bedah di luar pemikiran konvensional, teknologi luar biasa hingga otak yang ekstrim, tenang, operasi cepat dan akurat yang menantang batas kemampuan manusia. Dan kekuatan dan energi fisik itu di luar batas manusia. Barang-barang ini cukup untuk membuat dunia terpuji, tetapi dokter bernama Dani ini telah mengumpulkan semuanya. Tidak heran dia berani mengatakan kata-kata yang mendominasi seperti teknologinya adalah jaminan operasi yang sukses, dengan bangga. Ternyata dia tidak sombong, tapi percaya diri mutlak berdasarkan keahliannya yang luar biasa. Walton tahu bahwa tidak peduli apakah operasinya berhasil atau tidak, perjalanannya ke Cina tidak sia-sia, dan operasinya tidak sia-sia. Dia, seorang dokter top terkenal di dunia, telah sepenuhnya ditaklukkan oleh keterampilan bedah Dani. Mendengar kata-kata Walton, Wei Zilong akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya sedikit dari keterkejutan dan kegembiraan yang tak tertandingi, menyadari bahwa operasinya belum sepenuhnya berakhir, dia memaksakan kegembiraan batinnya. Emosi yang bergerak ditekan. Keempat, ada apa? Penatua Wei memandang Wei Zilong dengan tatapan antisipasi di matanya. Ayah, tidak apa-apa, kata Profesor Walton, sejauh ini tidak ada masalah dengan operasinya. Wei Zilong menekan kegembiraan di hatinya, dan memberitahu ayahnya, Wei Zilong, dan saudara-saudari lainnya dengan setenang mungkin, agar tidak memberi ayahnya terlalu banyak harapan dan pada akhirnya mengecewakannya, dia tidak menaruh apa yang dikatakan Walton kemungkinan besar akan berhasil memberitahu mereka. Bagus kalau tidak ada masalah, bagus kalau tidak ada masalah. Tidak ada masalah adalah kabar baik. Penatua Wei mengangguk, dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Meskipun Wei Zilong tidak memberitahunya apa yang dikatakan Walton, kata-kata Wei Zilong telah membuatnya merasa khawatir selama berjam-jam. Sangat senang, sangat bersemangat. Ini saat terakhir. Nak, kamu tidak boleh mengecewakanku. Melihat ekspresi ayahnya, Wei Zilong juga menunjukkan ekspresi bahagia di wajahnya, matanya kembali ke Dani, dan dia berdoa dalam hati. Meskipun rasionalitas Wei Zilong terus mengingatkan dirinya berulang kali di otaknya bahwa operasinya belum selesai, jangan terlalu berharap, semakin besar harapannya, semakin besar kekecewaannya, keadaan pikirannya masih tak berdaya. Keadaan barusan, harapan besar mulai menyala di hatinya, banyak antisipasi mulai muncul di matanya, dan hatinya mulai naik ke tenggorokannya. Boom! Akhirnya, tepat ketika Wei Zilong merasa jantungnya akan mencapai batas dari apa yang bisa dia tanggung, dan merasa bahwa jantungnya akan runtuh, Dani di ruang operasi akhirnya menyelesaikan tindakan terakhir, memotong benang yang dijahit. Lukanya, dan meletakkan gunting di tangannya. Bab 576 Dia pasti pembohong. Semua orang telah bekerja keras. Mematikan lampu operasi dan mengumumkan akhir operasi, Dani menghela nafas lega dan membungkuk kepada semua orang di ruang operasi. Kami tidak bekerja keras, Dr. Ye adalah pekerja keras yang sesungguhnya. Para dokter di ruang operasi dengan cepat mengikuti Dani. Jika dokter lain memberitahu mereka kerja keras, mereka akan layak mendapatkannya, tetapi Dani memberitahu mereka kerja keras, mereka benar-benar merasa layak, karena operasi Dani, mereka membantu kecuali Dr. Zhang yang bibius. Hampir tidak ada anggota tim lainnya membutuhkan bantuan substansial, mereka hanya membantu Dani dengan beberapa hal sepele. Kunci operasi sebenarnya pada dasarnya dilakukan oleh Dani sendiri, bahkan dengan bantuan Zaur Wobing, orang yang bisa membantu Dani sangat terbatas. Oke, operasi selesai. Semuanya, mari istirahat, Dr. Zhao, sisa perawatan rehabilitasi akan diserahkan kepada Anda. Dani tersenyum, dan tidak terus bersikap sopan dengan yang lain, dia melirik Zaur Wobing dengan sedikit kesungguhan, bertanya padanya, dan bersiap untuk meninggalkan ruang operasi. Aku akan melakukannya. Zaur Wobing mengangguk. Pergilah dan istirahatlah dengan baik. Melihat dahi Dani dan kelelahan di matanya yang tidak bisa disembunyikan, Zaur Wobing ragu sejenak, dan membuka mulutnya untuk berbicara lagi. Dani mengangguk, tidak mengatakan apa-apa lagi, berbalik dan berjalan menuju pintu ruang operasi, dia benar-benar perlu istirahat yang baik sekarang, kekuatan fisiknya masih bisa bertahan, tetapi energinya habis. Tidak tahan lagi, aku lelah. Itu berhasil. Dr. Muda bernama Dani itu benar-benar berhasil. Benar-benar menyelesaikan operasi yang benar-benar mustahil ini. Di atas ruang operasi, Profesor Walton menatap Dani yang mematikan lampu operasi untuk mengumumkan akhir operasi, dan menyaksikan Dani dan anggota tim saling merayakan, dengan ekspresi kaget di wajahnya. Meskipun ketika dia melihat kecepatan Dani melambat sekarang, dia pada dasarnya yakin bahwa Dani seharusnya menyelesaikan operasinya. Tetapi sekarang setelah dia benar-benar melihat akhir dari operasinya, dia benar-benar melihat Dani. Dani mengumumkan bahwa operasinya berhasil, tapi dia masih belum bisa tenang, dan dia masih merasa sangat terkejut. Cedera pada bagian penting tulang belakang lumbal, tertutup rapat oleh ikatan saraf. Selama seluruh operasi, setiap operasi yang sedikit tidak akurat dapat langsung menyebabkan kematian, pemuda bernama Dani ini benar-benar menyelesaikannya. Ayah, operasinya berhasil. Ketika Dani menyelesaikan operasi terakhir dan meletakkan guntingnya, hati Wei Zilong naik ke tenggorokannya. Dia menyadari sesuatu di benaknya, tetapi dia tidak dapat mempercayainya. Sulit dipercaya, bahkan Profesor Walton tidak yakin tentang operasi tersebut, yang menurutnya tidak akan pernah berhasil, tetapi seorang dokter mudah wasia benar-benar menyelesaikannya. Baru setelah Wei Zilong berkedip beberapa kali ketika dia melihat Dani berbalik dan meninggalkan ruang operasi, dia akhirnya yakin bahwa hal yang mustahil ini benar-benar fakta. Operasi ibunya benar-benar sukses. Sementara semburan ekstasi melonjak di hatinya, dia segera mengalihkan pandangannya untuk melihat ayahnya di sebelahnya. Sukses! Sukses! Penatua Wei baru saja sadar, sepasang mata tua yang tidak meneteskan air mata untuk waktu yang tidak diketahui, ada air mata kristal yang menangis karena gembira, seluruh tubuhnya sedikit gemetar, tatapannya terpaku erat melihat operasi kamar. Dia terus mengulangi tiga kata dengan penuh semangat. Wei Zizeng sedang menunggu semua orang di keluarga Wei untuk menunjukkan ekspresi yang sangat bersemangat di wajah mereka. Keberhasilan operasi ini sangat penting bagi mereka. Meskipun saudara laki-laki dan perempuan mereka telah mencapai prestasi luar biasa di bidangnya masing-masing, pohon paling penting yang menjulang tinggi di keluarga Wei tetaplah ayah mereka Wei Lao, Beijing. Keluarga Wei mereka mampu mempertahankan statusnya di Tiongkok. Dan jika sesuatu terjadi pada ibu mereka, dengan hubungan antara ayah dan ibu mereka, sangat sulit bagi mereka untuk membayangkan apa yang mungkin terjadi, bahkan jika Wei tua melakukannya untuk mereka, anak-anak ini tidak akan melakukan hal bodoh, dan di bawah jurusan. Pukulan, kondisi fisik mereka pasti akan anjlok. Itu berhasil. Saya tahu bahwa Dhani tidak akan mengecewakan. Dia tidak pernah mengecewakan. Timothy juga memiliki ekspresi yang sangat bersemangat di wajahnya, dan bahkan sedikit air mata mengalir di matanya. Tekanan yang dia alami dalam operasi ini terlalu besar, bahkan lebih buruk daripada yang terakhir kali dilakukan Dhani. Operasi publik itu bahkan lebih besar. Lagi pula, operasi publik hanya terkait dengan masa depan Dhani. Untuk rumah sakit Bejiao nomor tiga, bahkan jika operasi itu gagal, paling banyak itu hanya akan merusak reputasi kecil. Tapi itu adalah pengembangan dari seluruh Norton Subur tiga rumah sakit. Jika gagal, semua prospek pengembangan yang dimenangkan Dhani untuk tiga rumah sakit pinggiran kota utara sebelumnya semuanya akan sia-sia. Selama keluarga Wei berbicara, apalagi dukungan dari wali kota Lin, bahkan dukungan dari wali kota-kota Yanjing mungkin tidak berguna. Tidak hanya semua kecenderungan kebijakan akan hilang, tetapi mereka juga mungkin menghadapi penindasan kebijakan terbalik. Timothy tidak peduli dengan masa depannya sendiri, apakah dia akan diberhentikan, tetapi dia tidak bisa tidak peduli dengan masa depan staf medis rumah sakit BIJO nomor tiga dan rumah sakit BIJO nomor tiga. Sementara Profesor Walton sangat terkejut, dan ketika Timothy dan semua orang di keluarga Wei sangat gembira dan gembira, Green di samping merasa seolah-olah tubuhnya berada di gudang es biasanya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari tubuh ke hati, saya merasa sangat kedinginan. Bocah bermargai itu benar-benar melakukan operasi mustahil ini. Gerakan intensitas tinggi yang benar-benar mustahil, dia benar-benar bertahan dari awal sampai akhir. Bagaimana ini mungkin? Green mengepalkan tangannya erat-erat dengan kedua tangan, dan menatap ruang operasi dengan mata merah, berharap melihat gerakan abnormal di ruang operasi, berharap monitor tiba-tiba berbunyi beep namun, sampai Dani meninggalkan ruang operasi, sampai operasi itu perawat, di bawah komando Zaur Wobing. Memindahkan Nyonya Wei yang berada di meja operasi keluar dari ruang operasi, monitor masih menyala, bahkan tidak ada gerakan sedikitpun. Tidak, tidak mungkin, itu sama sekali tidak mungkin. Bagaimana anak bermargai itu bisa menyelesaikan operasi ini? Ini adalah operasi yang bahkan dianggap mustahil oleh guru. Orang yang bermargai pasti tidak pernah menyelesaikan operasi sama sekali, dia hanya bermain-main di ruang operasi, memamerkan gerakan itu, dan membuat pertunjukan. Adapun orang-orang di ruang operasi, mereka semua bekerja sama dengan akting yaitu. Ya, pasti begitu. Pada saat pintu ruang operasi ditutup kembali dan ruang operasi kembali tenang, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak green, dan pandangan harapan tiba-tiba muncul di matanya. Mata green beralih ke Wei Lao dan yang lainnya di sebelahnya, dan dia hampir secara tidak sadar ingin mengatakan ide ini. Untungnya, saat dia melihat ekspresi bersemangat di wajah Wei Lao dan yang lainnya, otaknya adalah bagian terakhir dari rasionalitas di laut secara paksa mengendalikannya, jadi dia tidak menyembur. Dia baru saja kehilangan ketenangannya, dan sekarang ini adalah waktu yang paling membahagiakan dan paling menyenangkan bagi Tuan Wei dan yang lainnya. Jika dia mengucapkan kata-kata itu untuk merusak minat mereka, bahkan jika dia tidak peduli seberapa masuk akal kata, katanya, orang-orang akan menyukainya. Keluarga Wei pasti tidak akan bahagia, selain itu, orang-orang seperti keluarga Wei mungkin salah paham bahwa dia memiliki motif tersembunyi dan tidak mendoakan kebaikan Nyonya Wei. Kembali saja ke Icu untuk observasi selama dua hari dan lihat bagaimana Nyonya Wei pulih. Pada saat itu, kami akan dapat mengungkap kebohongan anak bermargaya itu. Tangan Green mengepal, diam-diam memutuskan. Bab 577 Gaya Pengobatan Cina Dr. Ye, terima kasih banyak. Masuk Icu, Wei Zilong dan anggota keluarga Wei lainnya memandang Dani dengan rasa terima kasih. Mata mereka menatap Dani, dan tidak ada lagi ekspresi arogan di wajah mereka, penuh rasa terima kasih. Penatua Wei sangat bersyukur karena dia tidak bisa berkata apa-apa. Sama-sama, aku hanya melakukan bagianku. Kata Dani dengan tenang. Dia tidak ingin berurusan dengan anggota keluarga Wei pada awalnya, tetapi dia tidak menyangka akan datang ke Icu untuk memeriksa keadaan Nyonya Wei sebelum pergi, tetapi mereka memblokir pintunya. Dr. Ye, kami tidak mengenal Taishan dengan mata kami sebelumnya, dan kata-kata kami mungkin sangat menyinggung Anda. Tolong jangan pedulikan. Merasakan ketidakpedulian Dani, Wei Zilong mengingat kembali keraguan dan ketidakpercayaan mereka terhadap Dani sebelumnya, jejak permintaan maaf yang tulus muncul di matanya, dan dia dengan tulus mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Dani. Dani meminta maaf. Meskipun dengan kekuatan keluarga Wei mereka dan kekuatan Wei Zilongnya, bukan masalah besar untuk menyinggung Dani, tapi bagaimanapun juga, Dani menyelamatkan ibunya, cinta ini harus diterima dan mengakui kesalahan selalu menjadi salah satunya. Prinsip-prinsip kepribadian Wei Zilong Ya, Dr. Ye, saya benar-benar minta maaf. Kami pikir Anda terlalu muda dan memiliki prasangka buruk terhadap Anda. Kami mohon maaf kepada Anda di sini. Melihat Wei Zilong mulai, Wei Zizheng dan yang lainnya langsung menatap Dani dengan ekspresi minta maaf. Permintaan maaf ini bukan karena Wei tua yang menonton, tapi itu dari hati, karena mereka sangat berterima kasih kepada Dani dari lubuk hati mereka. Sikap mereka benar-benar tidak baik. Dari awal sampai akhir, mereka tidak percaya bahwa Dani dapat menyelesaikan operasi. Bahkan jika Tuan Wei pada akhirnya membuat pilihan itu, itu karena tidak ada cara lain, dan setelah membuat keputusan itu. Ketika memilih untuk membiarkan Dani melakukan operasi, mereka masih berpikir dalam hati bahwa jika Dani tidak dapat menyelesaikan operasinya, mereka akan bersikap kasar kepada Dani. Dalam keadaan seperti itu, Dani masih berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan operasi dan merawat ibu mereka, yang membuat mereka merasa sangat malu. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu terlalu sopan, kataku, ini pekerjaanku. Mendengar kata-kata semua orang, wajah Dani sedikit melembut. Dia secara alami memperhitungkan sikap anggota keluarga Wei terhadapnya sebelumnya. Mustahil untuk tidak keberatan, jadi setelah dia menyelesaikan operasi tadi, dia bahkan tidak ingin melihat mereka, dan dia akan pergi, beri mereka wajah yang baik. Ini adalah tugasnya untuk menyelamatkan orang, tapi itu adalah pilihan bebasnya untuk mengabaikan orang seperti keluarga Wei. Dr. Ye, kamu menyelamatkan ibuku. Kami sangat berterima kasih. Aku ingin tahu apakah ada yang bisa dilakukan Dr. Ye untuk membantu keluarga Wei kita. Wei Zilong menatap Dani dengan rasa terima kasih. Dia telah memutuskan dalam hatinya bahwa jika operasi Dani berhasil, dia harus mengungkapkan rasa terima kasihnya. Itu benar, Dr. Ye, kamu menyelamatkan ibu kami, dan kamu adalah penyelamat keluarga Wei kami. Katakan saja apa yang kamu inginkan, apapun yang kamu minta, kami pasti akan memuaskanmu. Anggota keluarga Wei lainnya di samping juga semua berbicara dengan Dani. Melihat bagaimana semua orang di keluarga Wei menganggap Dani sebagai penyelamat dan ingin memberikan segalanya untuk Dani, mata staf rumah sakit di sebelahnya dan staf yang bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan Wei Lao dan yang lainnya semua orang di ruangan itu menunjukkan ekspresi iri, ini adalah keluarga Wei, dan lelaki tua itu adalah Tuan Wei. Selama Tuan Wei berbicara, masih ada beberapa hal yang tidak dapat dilakukan di Kerajaan Wasia. Sekarang Dani hanya perlu mengatakan satu kata, dan dia bisa naik ke atas. Dani benar-benar beruntung. Keluarga Wei ini tidak mudah dengan bantuan keluarga Wei, masa depan di Tiongkok bisa dikatakan cerah. Timothy, yang selalu berada di sisi tetua Wei, juga memiliki senyum di bibirnya, diam-diam bahagia untuk Dani di dalam hatinya. Semuanya, saya menghargai kebaikan Anda, tetapi saya tidak membutuhkan apapun, dan Anda benar-benar tidak perlu melakukan ini. Seperti yang saya katakan, tugas saya adalah merawat Nyonya Wei. Dani menggelengkan kepalanya, dan langsung menolak kebaikan semua orang di keluarga Wei. Meskipun sikap semua orang di keluarga Wei barusan meminta maaf dan sikap berterima kasih kepada mereka sekarang membuat Dani sedikit mengubah kesannya tentang keluarga Wei, tapi dia tetap menolak keluarga Wei tanpa ragu. Sama seperti keluarga Tang saat itu, dia tidak ingin terlalu banyak berinteraksi dengan keluarga Wei, dan dia sama sekali tidak membutuhkan ucapan terima kasih dari keluarga Wei. Tidak dibutuhkan? Dani menolak ucapan terima kasih keluarga Wei? Apakah dokter Ye bodoh? Itu keluarga Wei? Ini adalah kesempatan langka untuk mengajukan permintaan kepada keluarga Wei. Mendengar kata-kata Dani, staf di rumah sakit tidak bisa menahan keterkejutannya, mata mereka membelalak tak percaya. Semua orang di keluarga Wei tidak bisa menahan keterkejutannya. Mereka tidak menyangka bahwa Dani akan menolak mereka begitu saja. Bahkan Wei laupun tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan sedikit keterkejutan di wajahnya. Dokter Ye, karena Tuan Wei dan yang lainnya dengan tulus ingin berterima kasih, haruskah Anda memikirkannya lagi? Dekan, Timoti, mau tidak mau berdiri dan membujuknya, ketika dia berbicara, matanya masih mengedip pada Dani, berharap Dani dapat memanfaatkan kesempatan ini. Dalam keadaan normal, dia pasti tidak akan mencoba membujuk Dani, tapi ini adalah Wei tua, kesempatan langka. Dekan Sao, Tuan Wei, terima kasih atas kebaikan Anda, tetapi saya benar-benar tidak membutuhkan bantuan apapun. Setelah Dani mengatakan sesuatu sambil tersenyum, tanpa menunggu mereka mengatakan apa-apa lagi, dia langsung berkata, semuanya, jika tidak ada yang lain, aku akan kembali dulu. Setelah berbicara, Dani sedikit membungkuk pada Dekan Sao, Tuan Wei dan yang lainnya, lalu berbalik dan pergi. Old Wei, semuanya, maafkan aku, dokter Ye memang seperti ini, dengan temperamen yang keras kepala. Melihat Dani benar-benar pergi secara langsung, Timothy takut Tuan Wei dan yang lainnya akan marah, jadi dia segera berbalik dan meminta maaf dengan sedikit rasa bersalah. Meskipun dokter Ye ini masih muda, dia adalah seorang dokter Cina sejati. Penatua Wei mengabaikan kata-kata Timothy, tetapi melihat kepergian Dani dengan tatapan penghargaan yang tak tertandingi di matanya dan dengan tulus berseru. Gaya pengobatan Cina Semua orang yang hadir, termasuk semua orang di keluarga Wei, mau tidak mau tergerak ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Wei tua. Tidak ada yang menyangka bahwa evaluasi Dani oleh Wei tua akan sangat tinggi. Setelah dipindahkan, semua orang di keluarga Wei menunjukkan ekspresi tidak setuju di wajah mereka. Meskipun mereka sangat bersyukur bahwa Dani menyelamatkan ibu mereka, mereka semua merasa bahwa ayah Dani memberi Dani penilaiannya terlalu tinggi. Bagaimana bisa Dani-Dani, seorang pemuda di bawah 30 tahun, layak untuk evaluasi kata, pengobatan Cina. Pengobatan Tiongkok adalah evaluasi tertinggi yang diberikan suatu negara kepada seorang dokter, terlepas dari keterampilan dan kebajikan medis, itu adalah model untuk semua dokter di seluruh negeri. Hanya mata Wei Zilong yang menunjukkan tatapan serius. Wei tua sangat memujimu. Dokter Ye masih muda dan jalan masih panjang di masa depan. Aku khawatir dia tidak akan bisa menerima pujian setinggi itu dari Wei tua. Sementara Timothy terkejut, dia buru-buru berkata dengan rendah hati untuk Dani. Dekan Sao, Anda sangat beruntung telah bertemu dengan dokter yang begitu baik di rumah sakit nomor 3 di pinggiran kota utara. Pelakukan dia dengan baik dan jangan biarkan dia dianiaya. Penatua Wei menggelengkan kepalanya dan tidak membuat tanggapan yang tidak perlu terhadap kata-kata Timothy, tetapi hanya menatap Timothy dengan penuh arti. Jangan khawatir. Tuan Wei, dokter Ye adalah pilar rumah sakit ketiga pinggiran utara kami. Kami tidak akan pernah membiarkan dia menderita keluhan apapun. Hati Timothy bergetar, dan dia berkata dengan tergesa-gesa. Nah, bakat seperti ini bukan hanya pilar rumah sakit Anda, tetapi juga pilar bidang medis huasia kami. Kita harus memberinya lingkungan yang sebebas dan sebaik mungkin agar dia bisa menjadi lebih baik. Tumbuh Dewasa Di kedepan, kita akan mengembang tugas penting pembangunan kedokteran nasional. Melihat bahwa Timothy mengerti apa yang dia maksud, Wei tua menganggu puas. Bos, bukankah Kementerian Kesehatan Baru-baru ini memiliki rencana untuk fokus mengembangkan sejumlah rumah sakit baru? Menurut saya rumah sakit di rumah sakit nomor 3BJO sangat bagus dan memenuhi persyaratan. Para dokter di rumah sakit itu masih muda. Tapi dia energik, memiliki keterampilan medis yang sangat baik, memiliki gaya medis yang kuat dan agresif, dan saya akan berbicara dengan Menteri Huang dari Kementerian Kesehatan nanti, dan saya dapat memasukkan rumah sakit nomor penyelidikan. Setelah berbicara dengan Timothy, penatua Wei menoleh lagi dan melirik Wei Zizeng di sebelahnya. Ya, Wei Zizeng tidak pernah berpikir bahwa ayahnya, yang tidak berbicara selama bertahun-tahun dan tidak pernah ikut campur dalam apapun, akan mengambil inisiatif untuk mengungkit masalah ini. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya, tetapi dia tetap sadar dan mengangguk dengan serius. Keempat, bukankah Anda mengatakan bahwa Anda punya uang dan tidak punya tempat untuk membelanjakannya? Jika Anda punya uang, Anda dapat mendukung pembangunan negara. Negara saat ini sedang dalam proses pembangunan yang pesat. Ada lebih banyak tempat untuk dibelanjakan uang. Terutama perkembangan medis di Tiongkok yang membutuhkan banyak uang. Setelah berbicara dengan Wei Zizeng, tetua Wei menoleh untuk melihat Wei Zilong lagi. Ayah, saya mengerti. Jangan khawatir, saya akan mendukung penuh pembangunan rumah sakit BGO nomor tiga. Wei Zilong tersenyum kecut di dalam hatinya. Ketika dia mengatakan bahwa tidak ada tempat untuk menghabiskan uang, maksudnya adalah tidak ada proyek investasi yang bagus. Bukan berarti tidak ada tempat untuk membelanjakannya. Ini adalah dua konsep sama sekali. Dengan tingkat pemahaman yang sangat tinggi, bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dimaksud ayahnya? Dia segera membuat janji kepada ayahnya. Melihat bahwa Wei Zilong mengerti apa yang dia maksud dan dengan jujur setuju, Wei Tua menunjukkan ekspresi puas di wajahnya. Istrinya selamat dari situasi putus asa di rumah sakit nomor tiga di pinggiran utara kali ini, dan disembuhkan oleh Dhani setelah mencari bantuan dari semua dokter terkenal. Rasa terima kasihnya kepada Dhani tidak ada bandingannya. Menolak kebaikan putra-putranya untuk berterima kasih padanya, maka dia harus mengirimkan ungkapan ini ke rumah sakit ketiga B.J.O. Dia juga dapat melihat bahwa ya, Dhani harus memiliki kasih sayang yang dalam untuk rumah sakit kecil di rumah sakit ketiga di pinggiran utara, jika tidak, dengan keterampilan medis Dhani, dia mungkin tidak akan tinggal di rumah sakit ketiga di pinggiran utara sama sekali. Wei Tua Timothy benar-benar terpana. Seluruh orang itu sepertinya dipukul kepalanya oleh kue besar yang tiba-tiba jatuh dari langit dan benar-benar terpana. Rencana pembangunan utama Kementerian Kesehatan? Ini adalah sesuatu yang dia tidak pernah berani pikirkan sebelumnya. Dhani Sao, lakukan yang terbaik dan bekerja keras untuk mengembangkan rumah sakit B.I.J.O. nomor tiga menjadi rumah sakit kelas satu. Jangan mengecewakan harapan ayah saya terhadap rumah sakit Anda. Wei Zizheng menatap Timothy dengan penuh arti. Tolong yakinlah Tuan Wei, yakinlah Tuan Wei, Timothy pasti akan melakukan yang terbaik untuk memimpin rumah sakit ketiga di pinggiran utara untuk bekerja sama membangun rumah sakit ketiga di pinggiran utara menjadi rumah sakit kelas satu di kota Yanjing. Dia tidak akan pernah mengecewakan dia gagal memenuhi harapan Tuan Wei dan Tuan Wei. Timothy meyakinkan Wei Lao, Wei Zizheng, dan lainnya dengan penuh semangat. Bab 578 tunggu dibongkar. Kering Dani baru saja keluar dari gerbang rumah sakit dan hendak pergi ke tempat parkir di gerbang. Ketika dia pergi dari rumah sakit, suara mendesak tiba-tiba terdengar dari samping. Profesor Walton Dani menoleh dan melihat Profesor Walton bergegas mendekat dengan ekspresi cemas di wajahnya. Melihat Profesor Walton berlari dengan cepat, mata Dani berkilat kaget, lalu dia sedikit mengernyit. Kering, halo? Aku sudah lama menunggumu di sini. Setelah akhirnya tiba di depan Dani, Walton menunjukkan ekspresi lega di wajahnya. Profesor Walton, apa yang dapat Anda lakukan untuk saya? Dani melirik grin di belakang Walton dan mengerutkan kening lagi. Operasimu barusan luar biasa. Wajah Walton menunjukkan kekaguman dan kekaguman yang tulus. Terima kasih, Profesor Walton, atas pujian Anda. Meskipun Dani tidak ingin mengobrol lebih banyak dengan Profesor Walton, tetapi yang disebut mengulurkan tangannya dan tidak menampar orang dengan wajah tersenyum, Profesor Walton sangat sopan. Dia malu untuk mengabaikannya secara langsung. Driye, operasi yang kamu lakukan hari ini adalah operasi terindah yang pernah saya lihat. Saya memiliki beberapa pertanyaan tentang operasi ini yang saya tidak mengerti. Saya ingin meminta saran dari Anda. Saya ingin tahu apakah Anda dapat memberi saya kesempatan untuk makan malam? Ekspresi harapan muncul di wajah Profesor Walton. Hijau di samping melihat ekspresi kerinduan gurunya yang bangga, menunggu Dani setuju, sudut mulutnya berkedut tanpa sadar. Ini adalah gurunya, Profesor Walton. Dia adalah tokoh populer untuk hadiah Nobel berikutnya, dan dia adalah objek dari tokoh kelas atas yang tak terhitung jumlahnya di Amerika Serikat yang bergegas untuk berteman. Untuk waktu yang lama, gurunya telah menjadi objek keinginan tersebut? Maaf, Profesor Walton, saya khawatir saya tidak bebas hari ini, jadi saya tidak bisa menyetujui permintaan Anda. Dani menggelengkan kepalanya, langsung menolak permintaan Walton. Jika dia punya waktu, dia tidak keberatan makan dengan Walton dan mengobrol sebentar. Lagi pula, kekuatan Walton masih ada. Walton sangat bagus di bidang bedah saraf. Ini adalah kesempatan bagi Dani untuk mengobrol dengan Walton dan mendengarkan penelitian dan pendapatnya di bidang bedah saraf, dan itu akan menjadi hal yang luar biasa. Ada hal-hal yang bermanfaat, tetapi dia benar-benar tidak punya waktu hari ini. Dia yang baru saja menyelesaikan operasi perlu segera beristirahat, dan dia yang baru saja menyelesaikan laporan masuk juga perlu mengerjakan beberapa pekerjaan rumah untuk masuk besok. Yah, sayang sekali. Ekspresi kekecewaan muncul di wajah Walton. Nah, jangan mengira kamu luar biasa setelah menyelesaikan operasi. Tahukah kamu siapa guruku? Tahukah kamu berapa banyak orang yang mengantri untuk makan malam dengan guruku? Melihat tutornya menawarkan untuk mengundang Dani makan malam, tapi Dani menolak dengan datar, Green tidak tahan lagi. Ini benar-benar bukan masalah besar bahwa saya menyelesaikan operasi, tetapi apakah Anda? Saya sedang berbicara dengan guru Anda. Apakah Anda mendapat bagian Anda? Wajah Dani tiba-tiba menjadi dingin. Ini bukan pertama kalinya pria bernama Green ini memprovokasi dia, dia sangat kesal dengan pria ini kemarin. Pria ini tidak hanya selalu berbicara dengannya dengan rasa superioritas yang dia tidak tahu dari mana asalnya, tetapi dia juga memprovokasi dia berulang kali tanpa alasan yang jelas. Dia benar-benar berpikir bahwa Dani adalah pengganggu negatif? Dia benar-benar mengira Dani tidak bisa melihat niatnya untuk memprovokasi dan menjebak Dani kemarin? Alasan mengapa saya menahannya sepanjang waktu dan tidak mengatakan apa-apa hanya karena wajah Walton, saya terlalu malas untuk berdebat dengannya. Karena dia tidak tahu malu, maka dia tidak akan sopan. Kamu Green tidak menyangka bahwa Dani akan bersikap kasar dan mengatakan kata-kata seperti itu secara langsung, wajahnya memerah, dia menunjuk ke arah Dani, matanya merah, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Saya tidak dapat berbicara untuk sementara waktu. Hijau, diam. Sebelum Green bisa mengatakan apapun, Walton sudah menghentikan Green. Orang sialan ini biasanya menggunakan nama Walton untuk menyombongkan keagungannya, bahkan jika dia berpura-pura menjadi harimau, dia tidak peduli tentang itu, bagaimanapun, dia tidak terlalu peduli tentang itu, tetapi saat ini beraninya dia berbicara dengan Dani seperti itu, apa dia buta. Apakah Anda tidak melihat keterampilan medis Dani barusan? Tidak bisakah dia melihat bahwa Walton benar-benar ingin belajar dari Dani sekarang? Apakah dia bermaksud mempermalukan Walton? Profesor Walton, masih ada yang harus saya lakukan, jadi saya akan pergi dulu. Dani menatap Green dengan dingin, berbicara dengan Walton, berbalik dan pergi dengan cepat tanpa menunggu Walton mengatakan apa-apa lagi. Awalnya, dia harus berurusan dengan Walton. Tiba-tiba, karena masalah pria bernama Green ini langsung diselamatkan. Kering! Kering! Dengarkan aku! Melihat Dani berbalik dan pergi, Walton jelas marah padanya, dan buru-buru mengejarnya, ingin menjelaskan sesuatu kepada Dani, tapi bagaimana mungkin Dani peduli padanya sekarang? Walton berteriak beberapa kali, melihat Dani mengabaikannya, dia tidak punya pilihan selain berhenti, dan menghela nafas dengan sedikit kekecewaan di matanya. Guru, mengapa kamu begitu sopan kepada orang yang tidak memiliki kualitas sama sekali? Hijau tidak bisa tidak menjadi otentik. Beraninya kamu mengatakan, apakah kamu tahu perbuatan baik apa yang baru saja kamu lakukan? Walton kembali sadar dan menatap Green dengan ganas. Berpikir bahwa karena campur tangan Green barusan, banyak pertanyaan yang awalnya ingin dia tanyakan pada Dani belum terjawab, Walton merasakan gelombang kemarahan di hatinya, dan matanya hampir terbakar. Guru, saya pikir Anda tidak perlu bersikap sopan padanya sama sekali. Ini hanya orang yang berpikir dia memiliki sedikit teknologi dan sombong. Ekspresi Green keras kepala dan asli. Punya sedikit teknologi? Orang ini sebenarnya mengatakan bahwa Dani hanya memiliki sedikit teknik? Apakah dia buta? Apakah otaknya telah ditendang oleh seekor keledai? Apakah dia tidak tahu betapa sulitnya operasi tadi? Mendengarkan kata-kata Green, Walton hampir melompat karena marah. Guru, saya tahu Anda bingung dengan kinerja pria bernama Dani di ruang operasi, berpikir bahwa dia benar-benar menyelesaikan operasinya, itulah mengapa menurut Anda levelnya sangat tinggi. Tepat saat Walton hendak meledak, suara Green terdengar lagi. Hah? Ekspresi Walton membeku, dan dia memandang Green dengan ragu, apa yang dia maksud dengan ini? Mungkinkah dia bermaksud mengatakan bahwa Dani belum menyelesaikan operasinya? Tapi Dani memang baru saja menyelesaikan operasi di ruang operasi, apakah orang ini benar-benar buta? Guru, saya pikir pria bermargai ini baru saja berakting di ruang operasi. Ketampilan bedah yang dia tunjukkan hanyalah akting. Green memandang gurunya Walton, dan mengungkapkan kesimpulan dan pendapatnya. Setelah berbicara, melihat Walton masih terlihat sedikit tidak yakin, dia melanjutkan dengan sabar, Guru, pikirkanlah, operasi ini sangat sulit, kami telah menganalisisnya terlebih dahulu, tidak mungkin untuk menyelesaikannya, bagaimana mungkin anak laki-laki Hwasia bermargai itu menyelesaikannya. Awalnya, setelah mendengar kata-kata Green, dia akan memarahinya karena berbicara omong kosong Walton, yang pikirannya sakit, tidak bisa menahan perasaan sedikit curiga di hatinya setelah mendengar penjelasan Green, ya, dia Walton bahkan tidak memiliki pemahaman sedikitpun tentang operasi. Bisakah pemuda dari Hwasia ini benar-benar dapat menyelesaikannya? Operasi intensitas tinggi seperti itu, bisakah pemuda itu benar-benar bertahan lebih dari satu jam? Guru, masalah ini sebenarnya sangat sederhana. Mari kita tunggu dua hari lagi untuk melihat bagaimana Nyonya Wei pulih. Jika Nyonya Wei benar-benar sembuh, itu benar-benar membuktikan bahwa orang yang bermargai telah menyelesaikan prosedurnya. Terlambat bagi Anda untuk pergi kepadanya untuk menanyakan pertanyaan itu lagi. Jika Nyonya Wei belum pulih dan pria itu hanya pembohong, Anda tidak perlu membuang waktu bersamanya, bukan begitu? Melihat Walton sudah sedikit terharu dan beberapa mempercayai kata-katanya sendiri, dia segera mengangkat ekspresinya dan terus berbicara dengan Walton selagi setrika masih panas. Apa yang kamu katakan masuk akal? Walton juga merasa bahwa apa yang dikatakan Green masuk akal. Lagipula, sejak dia datang ke China kali ini, dia tidak berencana untuk langsung kembali. Bahkan jika dia meminta nasihat Dhani, itu akan memakan waktu satu atau dua hari. Guru, jangan khawatir. Jika terbukti bahwa orang itu benar-benar menyembuhkan penyakit Nyonya Wei, saya akan meminta maaf kepadanya secara pribadi. Melihat Profesor Walton menerima pendapatnya, Green melanjutkan sambil tersenyum. Yah, jangan khawatir. Jika itu benar-benar membuktikan bahwa orang ini hanya membodohi kita dan belum benar-benar menyembuhkan penyakit Nyonya Wei, aku pasti tidak akan membiarkannya pergi. Mendengar kata-kata Green, Walton akhirnya menunjukkan ekspresi puas di wajahnya. Jika dia tahu dia salah, dia harus mengakuinya. Ini adalah sikap yang seharusnya dimiliki oleh para akademisi. Dia puas dengan sikap Green. Tanpa diduga, dia memikirkan tentang kemungkinan yang baru saja dikatakan Green di dalam hatinya dan tatapan tegas muncul di matanya jika Dhani benar-benar berbohong tentang operasi ini, apakah dia benar-benar tidak akan membiarkannya pergi. Ini bukan hanya alasan mengapa dia paling benci ditipu oleh orang lain, tetapi juga karena Wei Zilong adalah temannya. Mendengar kata-kata Walton, mata Green tiba-tiba memancarkan ekspresi bangga dan gembira. Tujuan utama dari apa yang baru saja dia katakan adalah membuat Walton mengucapkan kalimat ini, yaitu, untuk membuat Walton marah. Sebaliknya, dengan statusnya, bahkan jika dia membeberkan trik Dhani, dia mungkin tidak bisa melakukan apapun pada Dhani. Tapi gurunya Walton berbeda. Dengan status Walton di hati Wei Zilong, selama gurunya memiliki pendapat tentang Dhani, Dhani tidak hanya akan berada di bidang bedah saraf. Tidak akan ada lagi kesempatan di dunia ini. Lingkaran akademik dan keluarga Wei pasti akan menghadapinya dengan buruk. HMPH, bocah bermarga Ye, tunggu saja aku mengungkap trikmu dan mati. Jejak kebencian muncul di mata Green, dan dia diambia mendengus di dalam hatinya. Di dalam hatinya, dia percaya bahwa Dhani tidak akan pernah bisa menyelesaikan operasinya, bahwa Dhani pasti berpura-pura, selama dia melihat nyonya pemulihan Wei dalam dua hari, penipuan Dhani akan terungkap.